Aku berlari dan terus berlari, tapi langkah itu tetap mengikutiku. Suatu sore, aku sedang membantu ibu memasak untuk makan malam. Hari ini, aku dan ibu membuat sup jamur dan telur dadar. Tapi, ibu baru sadar, ternyata telurnya kurang. Hanya tersisa satu butir telur. Pasti tidak cukup untuk makan sekeluarga. Ibu memintaku untuk pergi ke warung dan membeli telur. Beli setengah kilo saja ya, tak usah banyak-banyak. Belinya di warung depan sebelah burita. Aku mengangguk setelah ibu memberi arahan. Aku langsung berjalan ke warung untuk membeli telur. Wah, ternyata suasana di luar rumah sudah agak gelap. Matahari sudah hampir terbenam seluruhnya. Itu artinya, sebentar lagi waktu makan malam tiba. Aku harus cepat beli telur nih. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku berbelok ke kanan, tapi langkah itu terus mengikutiku. Kawat, jangan-jangan. Jangan-jangan ada orang jahat yang mengejarku. Atau, jangan-jangan ada hantu yang mengikutiku. Aku mempercepat langkahku. Berharap bisa cepat sampai di warung dan bertemu keramaian. Aku berlari dan terus berlari. Tapi, langkah itu tetap mengikutiku. Sepertinya, langkah itu juga berlari sama cepatnya denganku. Aku merasa takut. Tapi, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang yang kukenal. Jessica, Jessica. Berhenti dulu. Sepertinya, itu suara ibu. Aku berhenti berlari dan menoleh ke belakang. Kamu dari tadi ibu kejar, tapi lari terus. Ibu lupa kasih kamu uang untuk beli telur. Wah, rupanya. Langkah misterius yang dari tadi mengikutiku adalah langkah ibu. Aku jadi malu karena sudah takut dengan langkah ibu. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo. Gua. Baik. Bye. Baik. 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 Terima kasih.